Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Ruang Terbuka Hijau atau RTH di Kota Depok menjadi salah satu catatan penting saat Rapat Kerja Pimpinan dan Anggota Pansus 7 DPD Provinsi Jawa Barat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kota Depok. Pimpinan Pansus DPD Provinsi Jawa Barat, Dadi Rohanadi, mengatakan RTH Kota Depok menjadi salah satu catatan penting karena dari target nasional sebesar 30%, Kota Depok baru memenuhi sekitar 16%. Ruang Terbuka Hijau atau RTH di wilayah Kota Depok menjadi salah satu catatan penting saat Rapat Kerja Pimpinan dan Anggota Pansus 7 DPD Provinsi Jawa Barat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kota Depok dalam rangka mendapatkan masukan dan informasi terkait dengan pembahasan rapor dan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 hingga 2029. Pimpinan Pansus DPD Provinsi Jawa Barat, Dadi Rohanadi, mengatakan RTH Kota Depok menjadi salah satu catatan penting karena dari target nasional sebesar 30%, Kota Depok baru memenuhi sebesar 16%. Selain itu, Dadi juga mendorong agar Depok dapat mempertahankan keberadaan 23 situ sebagai wilayah tampung air. Terkait RTH masih pada posisi 16%, kelihatannya masih jauh dari target yang ditetapkan kita sekitar 30%. Depok punya sejarah, kita kehilangan 5 situ dari 28 jadi eksisting tinggal 23. Tadi saya cek, tahun-tahun Pansus memberi catatan keras tentang itu, mudah-mudahan 23 bisa dipertahankan sehingga betul-betul menjadi aset yang bisa menjadi daya tampung air. Sementara itu, saat kunjungan kerja ke BAPEDA Kabupaten Bekasi, Dadi mengatakan Kabupaten Bekasi merupakan wilayah strategis yang saat ini terjadi banyak sekali alih fungsi lahan. Dadi pun berharap alih fungsi lahan dilakukan dengan bijak dan sinkron antara RTRW Kabupaten Bekasi, Provinsi, serta Nasional. RTRW yang sudah ditetapkan dalam perda mereka nomor 12 tahun 2011 itu sinkron dengan kita. Mereka juga mau mengubah itu. Kemudian sesungguhnya kan ada perdanya begini, kemudian eksistingnya seperti apa, tapi kemudian ada drop perpres, ada drop perpres yang menurut kawan-kawan agak berbeda dengan kondisi eksisting. Kita berharap betul perda RTRW yang dibangun sebagai revisi perda 12 tahun 2011 itu sejalan atau sinkron dengan drop perda kita, kemudian juga tidak berbeda dengan apa yang diperpreskan 54, perubahan perpres 54. Nah ini mudah-mudahan semua sejalan, sehingga keinginan pusat, keinginan provinsi, dan keinginan kabupaten sejalan. Humas DPR Reprovisi, Jawa Barat melaporkan.